SCA506 pesanan dari akun DIY yang ada di Inderucu Sumber Mancingwetan Kabupaten Malang Dengan variasi NG1 Semi Untuk testnya kita upgrade ya dari 5198 kita kasih yang 5200 Agar sesuai untuk penguatan pakai NG1 Semi Disini kita pakai kode SPL Mantep ini masih Ini kita kasih yang SPL yang bagus Karena stok yang biasanya habis Tapi gak apa-apa lah Buat mas DIY Kita test ya Kita pastikan tidak ada komponen terbalik Sudah include Kabel sisi red indicator Untuk regulator protectnya cukup 2 jalur saja Seperti yang kita instalasikan saat ini 12V Ataupun di 15V Kita ambil dari extra travel Untuk IC kita pakai Texas Instruments Kapasitor pensabel tegangan Ataupun beberapa lainnya kita pakai jackon Ada yang Samwa disini Coklat ini Samwa Selanjutnya Selanjutnya Untuk airsunnya kita pakai 3K3 Ini saya rasa cukup di tegangan 45VAC Ataupun di 47VAC Kalau naik tegannya naik bisa diangkat menjadi keempat K7 ya Ini karakternya panas Sebagai penurun arus Untuk rangkaian tegangan kecil yang di bagian DC offsetnya Oke untuk bias Kita ambil dari Untuk tefnya Untuk Untuk bias kita coba cek di transistor final Disini mendekati 0 ya 0,7 0,6 Untuk kacauan di basis tef 267 bagian di NPN 264 Tapi ini nanti akan menyelesaikan keseimbangannya Ini akan turun ya Ini akan turun Menyeselesaikan keseimbangannya Untuk DCO nya Disini kebaca 0,0 Untuk driver saya rasa sudah Berada dalam nilainya Bias DCO Untuk beban ideal nya Main D4 Buat teman-teman yang lain Untuk mendapatkan driver seperti ini Langsung di Cakot di Toko kami Electro Itu komponen Kita pastikan Original semuanya Check on sih Resistor japan Resistor Kapur Kita pakai CNC Tufasnya kita pakai KSE KSE Verchit Betosibel Nanti kita kemas Sama mungkin Semoga cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih